Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alvina Merotunasiha NIME 2019-2305 Sini saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok ketujuh yang akan membahas tentang analisis manfaat dan biaya Rasa saja, disini saya akan membahas tentang perbedaan analisis manfaat dan biaya proyek pemerintah Pada analisis perhitungan manfaat dan biaya pada proyek swasta, manfaat umumnya diukur dengan cara mengalihkan jumlah barang yang dihasilkan dengan perkiraan harga barang. Biaya yang diperhitungkan adalah semua biaya yang digunakan dalam proyek tersebut berdasarkan harga pembeliannya Ini berbeda dengan proyek-proyek pemerintah, sebab pada umumnya manfaat penggunaan sumber-sumber ekonomi diukur dengan harga pasar dengan harga pasar Walaik karena harga pada pasar persaingan sempurna mencerminkan nilai sesungguhnya dari sumber-sumber ekonomi yang digunakan Pada keadaan di mana tidak terdapat persaingan sempurna, maka harga-harga pasar tidak menunjukkan nilai sumber-sumber ekonomi yang sesungguhnya. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah menyelesaikan harga sumber ekonomi dengan menggunakan harga bayangan atau shadow bridges Yang kedua yaitu keuntungan dan kelemahan analisis manfaat dan biaya Keuntungan dari penggunaan analisis manfaat dan biaya dalam penentuan program pemerintah adalah terjaminnya penggunaan sumber-sumber ekonomi secara efisien sebab program-program pemerintah dievaluasi dengan memperhitungkan keadaan perekonomian sehingga dapat meningkatkan penggunaan faktor-faktor produksi Efisiensi juga terjamin karena sumber-sumber ekonomi yang digunakan dalam proyek-proyek pemerintah paling tidak atau bahkan lebih sama efisiennya dengan penggunaan sumber-sumber tersebut oleh sektor swasta Walaupun penggunaan analisis manfaat dan biaya terutama adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat yang maksimum Akan tetapi analisis ini secara tidak langsung juga mempunyai segi distribusi pendapatan Selanjutnya yaitu kelemahan analisis manfaat dan biaya Kelemahan analisis manfaat dan biaya yang terbesar yaitu untuk tujuan evaluasi proyek-proyek pemerintah adalah karena analisis ini membutuhkan perhitungan manfaat secara kuantitatif sedangkan banyak proyek-proyek pemerintah yang tidak dapat diukur manfaatnya secara kuantitatif Hal ini menyebabkan suatu proyek yang kurang menguntungkan bagi masyarakat yang akan dipilih sedangkan proyek lain yang lebih bermanfaat tidak dipilih karena proyek yang kedua tidak dapat diukur manfaatnya secara kuantitatif Dengan kata lain suatu proyek yang sangat menguntungkan bagi masyarakat mungkin saja tidak terpilih oleh karena tidak semua manfaatnya dapat diukur secara kuantitatif Sedangkan proyek lain yang kurang menguntungkan akan dipilih karena manfaatnya yang dapat diukur secara kuantitatif lebih besar dari proyek yang pertama Sekian penjelasan saya tentang analisis manfaat dan biaya semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!